Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabidhin As-Sailin Wa ala umat dunia wasin Asyadu an la ilaha illallah Wahdallah syarikalah Wa asyadu anna muhammad Dan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sabil Wa sabila juma'in amabat Pemirsa yang dinamati Allah S.W.T Yang mana dalam kesempatan ini Allah masih memberikan Banyak penyimatan kepada kita semuanya Mudah-mudahan kita senantiasa Istiqumah dalam mensyukuri Nima-nima tersebut Allahumma Amin Sulat salam kita aturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.W.T Mudah-mudahan kita semuanya Termasuk umatnya Yang nanti akan dapatkan Safa'at Kelaktyomir Kiamah nanti Sahabat Channel Bundawan Karim Indramati Allah S.W.T Tidak terasa kita sudah di penghujung Tanggal 27 September Akhir dari batas pengumpulan video lomba virtual Betul Mal Karimah dan PHB Sebelum kami bacakan Kami akan membacakan terlebih jauh profil dari Betul Mal Karimah Sekilas sedang Betul Mal Karimah adalah bagian dari BMT Karimah Perwantoro Yang menuruti Zismak Zakat Infak Sodapa Wapak Dengan badan hukum nomor 801-BH-30-5-2013 Latar belakang BMT sebagai lembaga yang berbadan hukum kooperatif syariah Memiliki fungsi yang sangat penting Di tengah-tengah masyarakat Indonesia Yang mayoritas musti Pertama sebagai pelaku ekonomi keuangan syariah Yang profit-orientis dengan sistem syariah Dan yang kedua sebagai lembaga yang memperdayakan ekonomi hukum Yang bersifat sosial-orientis Yaitu baik rumah Dasar kegiatan Surah Al-Makun Ayat 1-3 Bismillahirrahmanirrahim Aro'aih al-lazi yukad dihubitin Padarik al-lazi yadu'ul yatim Walayakut do'ala surah milikin Dan juga Surah Al-Imran Ayat 52 Maksud dan tujuan Membuat lembaga siswa yang profesional Membantu perekonomian fakir mitkin dan anak yatim Membantu menyalurkan harta kepada yang berhak Membantu pendanaan dakwah lembaga Islam Dan terciptanya kekuah Islamian dan solidaritas Pemirsa diramati Allah SWT dengan program-program tunggulan dari baik ulma Ada di bidang kertihan, bidang sosial, bidang dakwah Yang mana dalam masa pandemi ini Kita membuat program program lomba yang virtual Dan insya Allah ketika nanti hari santri nasional Kita juga akan melunceng lomba yang semisal insya Allah Akan menjadi kuasa bagi anak-anak remaja Ataupun lembaga pendidikan ketika di masa pandemi Agak kurang leluasa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Dan juga di bidang pemberdayaan ekonomi Singkatnya dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin Maka lomba virtual Baitul Malqaiman dan PHBI resmi ditutup Ada pun dewan juri yang akan Mengoreksi dari video-video berapa serta Kami perkenalkan yang di sebelah kanan saya Ustaz Muhammad Yusuf Al-Fair Dari Baitul Quran Walaukiri Yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat Dan juga Ustaz Zagia Abdul Hakim Dari Temangrum Dia juga dari Baitul Quran Dari Madri Seloprimo Mudah-mudahan bisa memberikan Kemanfaatan bagi kita semuanya Memberikan motivasi Dan kepada seluruh umat muslim Mari kita senantiasa Untuk membimikan Gerakan Membaca Al-Quran Dan juga gerakan Untuk mendapatkan Al-Quran Hadhan Allah Wa'iyakumma'i Juma'in InsyaAllah kita akan bertemu lagi Di pengumuman Tanggal 30 September nanti Maka dari itu Kepada semua peserta Bingguan kami Mulai hari ini Sampai tanggal 30 September nanti Share sebanyak-banyaknya Kepada relasi-relasi Hande Tolan Dan juga Kerabat-kerabat Agar Kita semuanya Mendapat kemanfaatan Dan juga sekaligus Mendukung program Pemerintah Di masa pandemi Salah satunya adalah Program 5M Berbanyak Menajak Dengan Melantungkan Di lawa Ayat Demikian Jangan kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kita tutup Bersama-sama Dengan membaca Dua Kaparatul Majlis Subhanakamu Mampiham Jika Asyidu Allah Ilah Ilah Anta Istazul Gawat Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakamu